halo 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 guys welcome back to my youtube channel jadi video kali ini guys kita akan bermain chaos immortal era lagi nah sesuai dengan permintaan dari subscribe kita yaitu kakek gimang minta perjelasan mengenai divinrem oke kita akan menjelaskan ya bagaimana tutorial mengenai divinrem ini nah kalau misalnya kalian di server baru itu kalau nggak salah divinrem ini belum buka ya belum dibuka fitur ini dan itu harus ada level tertentu nih ya setelah mencapai level tertentu itu baru divinrem ini bisa terbuka ya guys Oke kita akan membahas dulu divinrem ini terdiri dari empat ke immortal ya pertama tuh ada shadow immortal kemudian ada run immortal kemudian ada flame immortal dan ada ultimate immortal nah pertama itu adalah kalian apabila ingin memasuki dari divinrem ini yaitu kalian harus membutuhkan namanya adanya sword key nah sword key ini dimana kalian bisa dapatkannya kalian bisa mendapatkannya itu di mall item mall kemudian kalian lihat disini di daily special offer nih ya kalian lihat ada namanya itemnya itu sword key nah sword key ini juga harganya itu 500.000 ya 500.000 jadi oke nah selain itu dimana kita bisa dapatkan dari diva sword key ini kalian bisa pergi ke the the wilder neos era nih disini ya nah di well journey ini kalian bisa mendapatkan sword key juga nih di level 6 bisa kalian mendapatkan juga kemudian ini yang apa ya secara gratis ya kemudian di sword key di level 11 juga bisa kalian dapatkan nah level 17 juga bisa kalian dapatkan selain kalian bisa membelikan di ini ya di item mall di space di daily special offer kemudian oke nah di well journey ini kalian harus memesaikan misi ini untuk meningkatkan level token level kalian ya untuk mendapatkan dari sword key tadi oke kita lanjut lagi di defender ini kan kalian kemudian membutuhkan sword key nah di dalam sword key ini kalian laki-laki masuk nanti itu dia bertahan selama 6 jam nah ini 6 horse ya to sword to sword rim boss nah selama 6 jam kalian bisa bertahan di dalam diva rim ini nah selama 6 jam itu juga kalian harus membunuh boss itu kan dia 6 kali nah 6 kali kalian setelah mau membunuh boss ini maka kalian otomatis terus akan keluar oke selanjutnya kita akan bahas nih disini kan ada saldo immortal yang ini ya biasanya tuh kalau awal-awal itu hanya terbuka saldo immortalnya itu di yang ini ya yang di ini kan ada 3 times drop nih ya 3 times drop drag dan ini ada 5 times drop drag nah di 3 sama 5 ini kalian awal-awal tidak bisa terbuka nih biasanya ada syarat tertentunya kalau di yang 3 times kalian hanya terbuka di pertama itu yang pertama ini ya yang sadar immortal yang pertama ini kemudian yang untuk melukakan 3 times drop drag nya ini yaitu drop drag itu tiga kali ya meningkat itu nah ini 15 star levelnya atau star level up nya itu harus 15 kemudian ini yang 5 times drop ini kalau apabila kalian bisa mencapai 40 startupnya nah dimana kalian bisa melihat startup level itu kalian pergi ke immortal sword nah immortal sword ini kan ada startup nih ya nah startup ini kalian apabila kalian harus membuka 3 times drop tadi itu harus 15 startupnya startup ini levelnya ini harus 15 nah baru bisa terbuka 3 times drop nya oke nah ini kalau aku bisa kalian itu kan ada lebih ya makanya udah bisa terbuka kan kemudian yang 5 times drop itu kan 40 nih kalau kalian di belakang bisa terbuka semua makanya fitur yang tadi itu bisa terbuka ya yang drop nya itu meningkat yang ini kan ada 3 times drop kemudian ada 5 times drop kalau di awal-awal itu kalian hanya bisa mencapai disini di shadow immortal ini hanya satu aja terbuka oke nah bagaimana kalau di awal-awal ya kalian saran saya sih kan memang kalian harus buka dulu di shadow immortal ini fokus saja hanya satu dulu sampai kalian harus membuka ini kan di startup ini kan harus 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 kalian minta buka semua ini ada ini kan ada kian kemudian ada dui kan gen pun ini ada den di kemudian ada sun nah lihat limo gerinya ini harus kalian lengkapi dulu misalnya di shadow immortal shadow immortal ini misalnya kurang di kun dia biasanya susah itu di kian kemudian di kunnya nah duit time ini yang susah didapatkan di sword immortal sedangkan di duiskan gen dan lain-lain sebagai e dan zen li sun ini kalian bisa dapatkan juga di event general encez tadi di event setiap hari Sabtu dan Minggu nah bisa kalian bisa mendapatkan item nih klien encez saja kemudian kalau kian kun ini susah nah ken kun ini kalian harus harus cari di immortal immortal sword-nya atau di di frame tadi oke nah kemudian kalau misalnya kalian udah apa sudah terbuka udah dapat item gear semuanya ini bisa kalian lanjutkan di run immortal kemudian bisa kalian lanjutkan lagi di frame immortal kemudian di ultimate site immortal nah oke selanjutnya kita akan lihat lagi di film ini kan masing-masing ada bossnya itu kita lihat juga di boss infonya apabila kalian bisa harus melawannya itu nah ini ada Hexp nya berapa checkman berapa linkerasi defense berapa check turnage hitnya berapa hit dan dorgennya berapa nah oke disini kan saya kemudian juga bagaimana tampilannya dalamnya itu ya nah karena di awal-awal itu kalau kalian yang baru main ya itu kan time stopnya itu hanya terbuka satu ya oke kita buka eh kita coba di shadow immortal aja ini kayak saya ada S19 ya oke kita yang shadow immortal domainnya oke kita masuk ya oke ini sudah tampilan di awalnya ya nah kalau saya kan pertama misalnya pertama itu kan ya akan coba dulu yang di zunentelnya di zunentelnya di zunentel nah kalian lihat juga kan dropnya itu berbeda-beda tuh kasih cek lagi di zunentel demo ini apa aja sih hitam yang dikasih kemungkinan dropnya apa ini kan ada kian ada kemungkinan dropnya tuh dui kemudian kian dui gen sama kan nah oke kalian lihat juga nih kan masing-masing bossnya ini di dalam nih ya kan ada saat ini shadow immortal ya bisa ada immortal nih masih shadow immortal semua immortal bossnya itu kita lihat di sini ya oke ada enam kalau salah ya ada enam kalian lihat nih dropnya itu masing-masing yang berbeda di dalam diventer ini oke pertama misalnya kita mencari dulu kia belum dapat kian dui gen dan kan ya oke kita pergi ke boss yang pertama misalnya kan oke kita coba aja ini ketika kita bilang bossnya nah ini karena CP mungkin udah tinggi ya mungkin agak lebih gampang lawan diventernya oke oh iya sebelumnya itu kan karena sebaiknya kalian kalian aktifkan dolar asistennya dolar asisten ini kan harus top up ya minimal eh 16.000 cuman yang untuk kalian bisa disini kan ada nih eh nah ya di nah di start lane ini kan bisa kalian aktifkan impost 4 kali nah ketika kalian bunuh boss yang satu ini maka dia otomatis kalau kalian aktifkan itu bisa 4 kali nah kalian bisa mengejadinya itu menghemat waktu kalian gitu ya apabila kalian mengaktifkan dolar asisten ini oke kita coba ya non aktifkan dolar asisten ini ya nanti jatuhnya hanya satu kali boss kita bunuh oke kita lihat ya ya lihat aja kalau kita aktifkan dari dolar asisten ini nah saluran saya ya berapa leken cuman ini dolar asisten ini palingan nggak bisa live kalian top up juga live untuk banyak manfaatnya juga bisa swipe yang lainnya buat sekalian macamnya daily pokoknya bisa kalian gunakan dolar asisten ini nggak hanya di saluran saja begitu guys oke kita lihat kan ini karena ya di awal-awal memang agak susah itu apabila kalian CP nya masih rendah itu fitur-fitur lainnya belum terbuka seperti itu dan juga yang seperti saya bilang yang tadi di dalam defense game ini kan kalian bisa ya kalau misalnya waktu kalian tahu sambil kerja main atau bagaimana ya saat ada belajar atau apa di sekolah kalian bisa bertahan selama 6 jam di dalam ini bisa kalian FK atau gimana kan kalau misalnya kalian ada asisten yang nggak aktif ya kalian bisa bunuh bossnya satu-satu nah itu juga bunuh bossnya ini kan bisa enam kali gitu oke saya contohkan ya ini kan kita nggak ada ini ya aktifkan dari dolar asisten ini ini empat kali kan bisa kita bunuh boss satu oke dan juga ini kita yang tahap yang pertama ya kita coba tadi yang dropnya itu satu kali drop ya drop rate nya oke ini kita sudah dapat nah item item yang dapatnya itu juga beragam-beragam kalian lihat tadi kan di motor shortnya tadi ini kalian lihat di strange biasanya kalau misalnya kayak gini kan tadi dapat kian nih kan misalnya kalian belum ada ya kalian ekop aja baru kalian masukkan disini nanti ini pun harus apa bisa juga kalian melingkatkan itu di advance nya juga ini nanti saya belaskan ya oke misalnya kalian udah dapat kian ini kan ada kian kan kalau belum ada ya kalian equip aja nanti kan disini ada bisa kalian equip oke nah ini baru satu boss kan oke kita pergi ke boss yang lain misalnya di bawah sini kan dropnya itu berbeda dari yang dari z9 tadi nah disini kalian bisa dapatkan juga ini ada kun ya kun ini li li zen sama sun ini berbeda dengan yang item jadi nah juga disini kan selesai nah tapi kalian sudah menggunuhnya jadi orang lain nggak bisa masuk juga eh nggak bisa menu yang harus menunggu ini eh kan refresh nya itu 3 menit nih oke sampai 4 menit lah baru bisa kalian bunuh lagi oke ini kan kita bunuh satu lagi ya nanti kita aktifkan coba kita aktifkan itu dual assistant kita biar videonya tidak panjang ya kita lihat apakah kita langsung keluar atau bagaimana totalnya berarti kan kita sudah membunuh 4 E6 boss ya 2 secara gak pakai dual assistant dan 4 kita menggunakan dual assistant oke kita coba ya oke sambil-sambil kita jelaskan juga ya sword mortar mengenai sword eh mengenai shadow immortal ini atau immortal sword ini oke nah sword immortal ini juga kalian bisa meningkatkan itu strengthnya itu kekuatannya nah disini kan ada dari kita bunuh buat tadi juga mendapatkan item-item yang bisa kita strengthkan atau kita meningkatkan serangannya nah semakin-makinya itu mengatribut itu berbeda-beda kan kalian lihat disini ada XP sama defense ada attack penetrasi attack defense dan lain sebagainya nah kalian pilih aja sesuai yang kalian ingin menaikkan nah ini kalian bisa strengthkan nah meningkat levelnya ya oke ini kita coba lagi nah meningkat lagi levelnya nah selanjutnya itu ada fitur startup startup yang misalnya kalian udah mempunyai ini kan ada gen apa misalnya hitam yang kalian dapatkan ini berlebih gitu misalnya ada kan kian kan kian kita lihat di kian kan nah di kian ini kita akan butuh 2 misalnya kan 2 harus meningkatkan ke startupnya ini level 6 nah startup ini kalian bisa level 6 baru kalian bisa startup ininya nah kalian butuh 2 baru kita bisa startup kalian di advance nah di advance ini kalian butuh namanya itu monitor sword ascending nah ini ini sangat bernadu ya kalian butuh ini untuk meningkatkan dari level kalian ini apa dari tipe ini ini kan udah sampai pink nih kalian lihat ya kenkun shadow immortalnya udah level pink 4 set di awal-awal tuh kalian ini yang orange ya level orange kemudian merah baru yang ketiga ini sudah pink nah selainnya semuanya sudah rata pink ya nah buffnya itu juga terbuka di pink kalian lihat disini kan ini kalian lihat CP yang diberikan dari masing-masing immortal swordnya kalian bisa lihat juga oke oke sekarang udah selesai ya kita abono 2 menggunakan dan ditampak menggunakan assistant doll oke kita aktifkan assistant doll oke kita pergi oke nah kalau kalian misalnya emunuh boss ini misalnya kalau misalnya belum cukup untuk buat melawan boss ini ya kalian coba aja gak masalah kalian masuk aja mana tau CP kalian cukup untuk melakukan boss ini bisa kalian taklukan boss dari defending team ini gak masalah tapi apalagi kan ada beratusan juga nih dari journey ini kemudian ya kalian ya spend lah jadi kalian tuh satu aja kan coba-coba itu apakah CP kalian atau kekuatan itu cukup untuk membunuh bossnya ini ya oke nah misalnya kalian udah selesai di defend rem ini kan ya di shadow kemudian kalian bisa pergi ke yang lainnya nah seperti saran saya tadi kan ada yang roll ada yang juga flame juga ada yang immortal yang ada yang ultimate nah seperti itu ya kan utamakan ya itu harus ekopnya dulu yang masing-masingnya itu kan ada kian pun yang lain sebagian itu kalian harus punya dulu gearnya walaupun yang gearnya itu apa hijau yang biru ataupun yang ungu nah lebih bagus yaitu yang warnanya oranye yang lebih bagus ya nah susahnya itu yang dapatkan itu yang kian sama kun nah itu yang terlalu susah guys kalian dapatkan itu karena yang harus lawan semaksud ini ntar dari defend remnya baru kalian bisa mendapatkannya ya karena kan di event yang sebelumnya saya jelaskan di eventnya itu setiap hari satu minggu itu kan berroll rolling tuh ada yang akumulasi spending sama ini akumulasi spending itu sama biasanya itu flower event flower nah yang saya berarti rolling lagi event satu minggu selanjutnya itu ada yang enchanted yang itu kan ada immortal sword nya itu nah disitu kalian bisa enchanted juga itu immortal sword nya tapi dia tidak dikasih dari kian sama akun seperti itu yang lainnya itu dikasih nah itulah jadi mungkin ya lebih baiknya mungkin kita harus mencari lebih ini ya udah susah mungkin ya sama kian dan akunnya harus ini makanya mungkin dibuat kian susu seperti ini kan mungkin ya secara gratis aja gitu nah boring juga sih kalau misalnya di mikrofon yang tidak tidak dikasih gratisan semua gitu kan nah jadinya kalian juga paham itu lebih asik lah gitu ya bisa sambil-sambil ini kan define rim ini kan charger itemnya ya asik lah misalnya belum dapat ya harus cari lagi gitu oke kita lihat nantinya apabila kita sudah finish finish atau selesai dari menu boss ini apakah kita langsung crawl atau ada notifnya seperti apa biasanya ada notifnya itu ya laku kita bunuh lagi kita sudah menggunakan dari doll assistant tadi dua di awal tadi kita tanpa doll assistant kemudian yang empat kali kita bunuh boss ini menggunakan assistant doll nah kita lihat ya ini udah emang sih darahnya tuh lebih alert bossnya ini defender mini tapi ya asal saya kalau di awal-awal kalian pasti bisa menghilangnya guys masih bisa karena ya pasti butuh waktu juga gitu kan sedangkan ini aja kan tp udah 17 d tapi masih butuh waktu juga untuk membong bossnya karena ya hp hp dari hp nya boss yang ini juga lebih besar gitu ya walaupun serangan bossnya itu ke karakter kita itu dia tidak terlalu besar ya ini aja hp saya aja tidak berkurang gitu ya oke kita lihat ini udah sampai tiga kali sisa darah nya tinggal dua kali oke nah ini kan time is up in 10 second oke nanti ada ini kita tidak pakai live now oke nah kita akan dikeluarkan dari divine rim apabila kita sudah mencapai 6 kill boss sesuai tadi yang di awal kita menggunakan dua ya dua kill boss sampai boss assistant adalah assistant dan 4 kali boss kita pakai dual assistant tadi nah seperti itu ya guys nah oke kalian lihat lagi di film tadi kan nah oke kesimpulannya guys disini kan time drop ini kan ini yang 1 kali drop ya kemudian ini 3 kali times drop kemudian ini 5 time drop nah ketika kalian ingin buka 3 times drop ini kalian startup levelnya itu harus mencapai level 15 nah kalian kalau kalian sudah mencapai level 40 maka 5 times drop ini sudah bisa kalian buka nah dimana startup nya tadi nah kalian pergi disini ya startup nya ini oke nah startup ini ya kalian harus membutuhkan ini kan motor startup nya ston nya kemudian dari temenya ini temenya masing-masing ini arus yang warna kuning eh warna orange ya atau warna kuning ya warna orange oke nah seperti itu guys nah juga kalian bisa divin ini sesuaikan dengan tingkatan shadow nya ini kan ada shadow kemudian ada run ada flame kemudian ada ultimate oke guys nah di video kali ini cukup sampai disini ya guys mudah-mudahan sama kawan kita kaki gimbang bisa paham dan kawan-kawan yang lain yang nonton video ini bisa juga paham mengenai fitur dari defense ini oke jangan lupa kalian subscribe dan like video ini ya guys sampai jumpa di video lainnya sampai jumpa di video lainnya bye bye bye